Intro Halo guys, balik lagi bersama Bumbu Film Dan kali ini gue akan menceritakan film Dong Hua dari Martial Master untuk part yang ke-9 Dan bagi kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi ya Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya Di akhir part sebelumnya, Qin Shen sedang diserang oleh seseorang praktisi tinggal surgawi dari faksi Gu Xian dan langsung mengenainya Namun ia pun terkejut melihat Qin Shen masih tegak berdiri di depannya Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Shen, Qin Shen pun menghalaunya Dan pertempuran sengit terjadi Lalu Qin Shen mengeluarkan senjata rahasianya yaitu wisau terbang dan langsung mengenai kakinya Ia pun kewalahan dan akan melarikan diri Namun Qin Shen langsung melepaskan formasi sekel tingkat 4 Dan membuat ia tidak bisa keluar dari perangkatnya Dan salah satu jalan hanya melawan Qin Shen sampai mati Akan tetapi Qin Shen langsung menyerangnya dan mengeluarkan kemampuan badai mentalnya dan langsung membunuhnya Ia pun tewas seketika Beberapa saat kemudian Ibunya bersama pengawalnya datang untuk menghampirinya Dan Qin Shen mengatakan kalau kedua praktisi dari faksi Gu Xian telah mati Dan ia memerintahkan untuk memberitahu kejadian disana kepada Pangeran Kang Dan kepada Kai Sarki Lalu Qin Shen membawa ibunya masuk ke dalam rumah Dan memberi sekel pelindung di sekitar rumahnya Agar ibunya tetap aman Dan ibunya berkata kalau Qin Shen sangat karismatik seperti ayahnya Dan ia juga mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti Qin Shen Di sisi lain Faksi Gu Xian telah sampai di keluarga Qin Dan tanpa basa basi Tuan Yuxi Shen langsung menyerang kedua penjaga itu dan menghancurkan pintu gerbangnya Dan membuat tetua kedua dari keluarga Zhao marah dan langsung menyerangnya Namun Tuan Yuxi Shen dengan sangat mudah menangkisnya Dan membalikan serangannya Yang membuat tetua itu jatuh tak berdaya Dan tetua ketiga dari keluarga Zhao pun langsung menyerang ke arah Tuan Yuxi Shen Tetapi semuanya sia-sia Ia juga terjatuh dan terkapar terkena serangannya Di saat bersamaan tetua agung dari keluarga Nuna Zhao datang Dan mengatakan maksud kedatangan mereka Dan ketua dari Faksi Gu Xian mengatakan Kalau ia menyerahkan Qin Feng kepadanya Ia tidak akan menghancurkan mereka semua Anggota dari Faksi Gu Xian pun langsung menyerang ke arah tetua itu Dan menghajarnya Ia pun kewalahan dibuatnya Lalu di saat mereka memeriksa rumahnya Ternyata Qin Feng tidak ada di rumah Dan membuat tetua Faksi Gu Xian marah Dan anggota dari keluarga Qin mengatakan keberadaan Qin Feng yang saat ini sedang menuju ke kediaman Qin Shen Ia pun mengantarkan mereka ke rumah Qin Shen Kita kembali ke kediaman Qin Shen Di sana keluarga dari Nyonya Zhao telah sampai di kediaman Qin Shen Lalu Nyonya Zhao mengatakan kepada Qin Shen dan ibunya untuk keluar Namun di saat itu juga Pangeran Kang datang Dan menuduh kalau keluarga Zhao telah bersekongkol dengan Faksi Gu Xian Namun kakeknya Qin Feng mengatakan kalau rumah Qin Shen sedikit aneh dan berantakan Mereka pun mencoba memeriksanya terlebih dahulu Mereka pun bertemu dengan Qin Shen Dan kakek Qin Feng mengatakan kalau ia akan mencari keadilan untuk kedua cucunya Dan kakeknya mengatakan kalau Qin Shen lah yang menghancurkan kultivasi Qin Feng dan menghilangkan satu lengan milik Qin Feng Dan bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas di part selanjutnya ya Dan jangan lupa untuk kalian yang belum memencet tombol subscribe Silahkan klik tombolnya agar gue semakin semangat membawakan alu cerita menarik lainnya Sekian dan terima kasih Silahkan klik tombolnya